Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Perjalanan Yoyan Cerita masih berkancut di mana Xiaoyan bersama dengan Chaos Immortal memasuki portal. Pada akhirnya, keduanya segera memasuki ruang yang sangat gelap dan waktu benar-benar tidak terasa. Pada akhirnya, kedua orang ini pun segera keluar dari perut ikan raksasa. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bentuk ikan yang sangat besar dengan sisik yang sangat keras. Sementara itu, Chaos Immortal pada saat ini segera mengajak Xiaoyan untuk segera pergi. Xiaoyan pun mengangguk dan keduanya pada saat ini segera melesat di dalam gua yang sangat besar. Setelah cukup lama, pada akhirnya Xiaoyan dan Chaos Immortal berhasil keluar dari gua dan sampai di pegunungan primitif. Xiaoyan pada saat ini kembali mencium aroma obat di sekitar pegunungan primitif dan tubuhnya sedikit bergetar. Menyadari hal ini, Chaos Immortal pun lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Chaos Immortal berkata bahwa pada saat ini mereka harus segera pergi dan tidak bisa memikirkan bahan obat. Xiaoyan pun segera tersadar hingga pada akhirnya Xiaoyan mengangguk dan mereka pun segera pergi. Setelah cukup lama, pada akhirnya Xiaoyan dan Chaos Immortal telah sampai di perbatasan pintu masuk ke pegunungan primitif. Keduanya pun segera bergegas menuju ke aula dengan kecepatan seperti kilat. Sementara itu, di sisi lain, Chaos Overlord pada saat ini sedang berada di sebuah aula menyambut tamu dari Bill Palace. Orang-orang dari Bill Palace pada saat ini berkunjung ke kediaman dari keluarga Warcraft. Pada saat ini, seorang pemimpin yang bertubuh kurus diikuti dengan beberapa orang pengikut di belakangnya. Belajar dari pengalaman sebelumnya ketika utusannya menemui Zen Buffan. Bill Palace memutuskan untuk mengirim lebih banyak orang demi berjaga-jaga atas sesuatu yang tidak diinginkan. Di dalam aula ini, pada akhirnya, seorang pemimpin dari Bill Palace segera membuka mulutnya. Sosok tersebut bertanya apakah pemimpin dari keluarga Warcraft bersedia menerima tawaran dari Bill Palace? Jika Tuhan bersedia, maka Bill Palace benar-benar akan memberikan keuntungan kepada keluarga Warcraft. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, utusan ini pun segera mengeluarkan sekotak batu giyok dan membukanya. Bersamaan dengan itu, Chaos Overlord pun seketika terkegun. Ia melihat teh yang sangat langka yang pernah ia minum ketika para kaisar berkumpul di tempat milik Zen Buffan. Di sisi lain, pemimpin dari utusan pun segera berbicara kepada Chaos Overlord. Ia berkata bahwa Bill Palace akan memberikan hadiah teh yang sangat langka ini kepada keluarga Warcraft. Tetapi tentu saja hal itu dapat dilakukan jika tetua dari keluarga Warcraft pada saat ini mau menerima persyaratan dari Bill Palace. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja Chaos Overlord pada saat ini sangat tertarik. Teh ini benar-benar sangat langka dan benar-benar memiliki harga yang tinggi. Meskipun itu memiliki harga yang tinggi, tetapi teh ini benar-benar sudah tidak ada lagi di pasaran. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Chaos Overlord tidak ngiler? Pada akhirnya, Chaos Overlord pun segera berkata biarkan ia memikirkan permasalahan ini terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, utusan dari Bill Palace pada saat ini tersenyum. Ketika ia hendak berbicara, tiba-tiba dua buah kilatan segera melesat dan sosok Xiaoyan bersama dengan Chaos Immortal segera muncul di aula. Keduanya pun segera melihat sekeliling dan menyadari adanya utusan dari Bill Palace. Terlebih lagi dengan Xiaoyan yang benar-benar menyadari jubah yang dimiliki dari Bill Palace. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak bertindak dan hanya menatap tajam ke arah anggota dari Bill Palace. Niat membunuh di dalam hati Xiaoyan juga pada saat ini melonjak, tetapi Xiaoyan buru-buru menekan esmosi miliknya. Sementara itu, Chaos Immortal juga segera bertanya bukankah ini adalah utusan dari Bill Palace. Menanggapi pertanyaan dari Chaos Immortal, pemimpin dari utusan Bill Palace pun tersenyum dan mengangguk. Mereka seketika menyadari bahwa sosok yang baru saja datang adalah Chaos Immortal yang merupakan putra dari Chaos Overlord. Semua orang di Bill Palace menyadari bahwa Chaos Immortal adalah orang yang akan menerima tahta setelah Chaos Overlord pensiun. Oleh karena itu, secara alami mereka segera melontarkan senyum dan menangkupkan tangannya. Pemimpin pasukan dari Bill Palace juga pada saat ini menyadari keberadaan Xiaoyan, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka pada saat ini hanya menatap ke arah Chaos Immortal dan pemimpin dari utusan ini segera berbicara. Pemimpin utusan tersebut berkata, tentu saja sepertinya ini adalah tuan muda Chaos Immortal. Bukankah tuan muda Chaos Immortal menyukai baju besi dan senjata perang? Ia pun segera mengungkapkan sekotak hadiah dan membukanya dan menyerahkannya ke hadapan Chaos Immortal. Ia lanjut menjelaskan bahwa ini adalah hadiah yang diperuntukkan untuk tuan muda Chaos Immortal. Menanggapi hal tersebut, tentu saja Chaos Immortal tidak serta-merta menerima hadiah dari utusan Bill Palace. Dengan perasaannya kepada Xiaoyan yang sudah dianggap sebagai saudara, Chaos Immortal pada saat ini benar-benar terlihat marah. Chaos Immortal secara terang-terangan segera menolak hadiah yang disodorkan oleh utusan dari Bill Palace. Melihat adegan ini, utusan dari Bill Palace pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia menjelaskan bahwa Bill Palace akan memberikan banyak hadiah kepada keluarga Warcraft jika mereka menyetujui persetujuannya. Mendengar hal tersebut, Chaos Immortal pada akhirnya segera menolak ke arah Chaos Overlord. Chaos Immortal pun segera bertanya apakah yang pada saat ini sedang terjadi di sini. Menanggapi pertanyaan dari Chaos Immortal pada saat ini, Chaos Overlord hanya bisa terdiam. Di sisi lain, utusan dari Bill Palace segera membuka mulutnya untuk lanjut menjelaskan. Ia berkata bahwa Bill Palace akan memberikan 20.000 Bill yang tingkatnya di atas peringkat keempat. Mereka akan memberikan Bill ini setahun sekali kepada keluarga Warcraft jika mereka setuju. Selain itu, mereka juga akan memberikan manfaat lain kepada keluarga Warcraft. Ia yang merupakan utusan dari Bill Palace berharap kepala dari keluarga Warcraft pada saat ini mau menerima hadiah ini. Mendengar pernyataan tersebut, Chaos Immortal pun seketika berteriak meminta ayahnya untuk menolak hadiah tersebut. Mendengar hal tersebut, Chaos Overlord pun segera menolak dan berteriak memerintahkan Chaos Immortal untuk diam. Setelah itu, ia memerintahkan prajuritnya untuk menerima hadiah yang disodorkan oleh utusan dari Bill Palace. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar sangat marah dengan mata yang memerah dan benar-benar memiliki niat membunuh yang seketika melonjak. Xiaoyan pun menatap ke arah Chaos Immortal yang pada saat ini benar-benar esmoni. Xiaoyan pada akhirnya menepuk bahu Chaos Immortal dan menenangkan Chaos Immortal. Sementara itu, utusan dari Bill Palace pada saat ini benar-benar sangat gembira. Dengan penerimaan hadiah ini, tentu saja keluarga Warcraft tidak akan membantu Xiaomensen di dalam pertempuran nanti. Pada akhirnya, utusan dari Bill Palace pun segera mengucapkan salam perpisahan kepada Chaos Overlord. Chaos Overlord hanya mengangguk dan utusan dari Bill Palace pada saat ini segera mundur. Ketika mereka melewati Xiaoyan, mereka melemparkan senyum sinis kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar nafsu tetapi Xiaoyan menyadari ini bukanlah tempat Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar tidak bisa bertindak sembarangan di tempat ini. Akhirnya setelah kepergian utusan dari keluarga Warcraft, Chaos Immortal segera menatap ke arah ayahnya. Di belakang Chaos Immortal, Xiaoyan juga pada saat ini segera melangkah maju dan menghadap ke arah Chaos Overlord. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan pada saat ini segera mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiaomensian pada saat ini dalam keadaan genting. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini meminta izin pamit kepada paman Chaos Overlord. Setelah mengucapkan hal ini, Xiaoyan pun segera membalikkan tubuhnya dan segera bergegas untuk pergi. Baru saja Xiaoyan berjalan dua langkah, tiba-tiba Chaos Immortal segera menyebut nama Xiaoyan dan Xiaoyan seketika berhenti. Tubuh Xiaoyan pada saat ini bergetar mendengar suara dari Chaos Overlord dan segera berbalik. Chaos Overlord pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya kembali berbalik dan memutuskan untuk segera pergi. Setelah kepergian Xiaoyan ini, Chaos Overlord segera mengungkapkan kekesalannya kepada ayahnya. Chaos Overlord berteriak mengapa ayahnya berani-beraninya menerima hadiah dari utusan Pilbeles. Apakah ayahnya tidak menghargai hubungan yang dibentuk oleh Xiaoyan dan Chaos Immortal? Bukankah ayahnya tahu bahwa Chaos Immortal dan Xiaoyan sudah sebagai saudara? Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, tetapi janji mereka benar-benar telah didengar oleh langit dan bumi? Hubungan di antara keduanya adalah hubungan di mana susah senang mereka akan selalu bersama. Mereka akan selalu bersama di dalam senang dan akan selalu saling membantu di dalam kesusahan. Bukankah dengan keputusan yang dibuat oleh ayahnya ini, bukankah itu berarti mereka pada saat ini benar-benar menusuk Xiaoyan? Mendengar perkataan tersebut, Chaos Overlord pada saat ini segera berdiri dan melangkah maju. Dalam sekejap mata sosoknya pada saat ini seketika sudah berada di samping Chaos Immortal. Ia pun tersenyum menghadapi Chaos Immortal yang pada saat ini benar-benar terlihat marah. Chaos Overlord pun segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada Chaos Immortal. Ia berkata bahwa ia pada saat ini melihat Chaos Immortal seperti ia melihat Chaos Overlord ketika masih muda. Ia melihat tekat yang membarak di dalam diri Chaos Immortal pada saat sebelumnya. Ia benar-benar sangat senang tetapi pada saat ini ada banyak hal yang harus dipelajari oleh Chaos Immortal. Selain itu, apakah Chaos Immortal pada saat ini berpikir 20 ribu pil dan hadiah ini akan mempengaruhi keluarga Warcraft? Apakah keluarga Warcraft pada saat ini akan bergantung pada semua hadiah ini? Setelah selesai berbicara, Chaos Overlord pun tersenyum penuh arti menatap ke arah Chaos Immortal. Chaos Immortal pada saat ini bingung tetapi ia sedikit memahami sesuatu. Ia pun merenung sejenak dan pada saat ini Chaos Immortal segera menyadari apa yang dimaksud oleh ayahnya. Setelah menyadari hal ini, kemarahan dari Chaos Immortal pun perlahan-lahan meredak. Sementara itu di kota Juxi, lubang cacing pada saat ini berfluktuasi dan sosok Xiaoyan perlahan-lahan keluar. Xiaoyan pada saat ini tidak membuang-buang waktu dan Xiaoyan segera melesat setelah sampai di lubang cacing. Xiaoyan melesat di langit dan Xiaoyan melihat sekeliling dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar terkejut. Ketika Xiaoyan mendekati Xiaomansian pada saat ini Xiaoyan menyadari adanya perbedaan. Suasana di Xiaomansian dari atas langit pada saat ini terlihat semakin sepi dengan sedikit penjagaan di dalamnya. Xiaoyan seketika menyadari tampaknya semua orang pada saat ini benar-benar sedang bersiap-siap. Menyadari hal ini Xiaoyan pun segera meningkatkan kecepatannya dan melesat menuju ke arah Xiaomansian. Bersamaan dengan itu pada saat ini banyak mata-mata yang melihat keberadaan Xiaoyan. Mata-mata ini secara alami adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Pilpeles. Setelah kemunculan dari Xiaoyan mereka pun pada saat ini segera berpencar dan indak memberikan laporan kepada Pilpeles. Adegan pun kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di Xiaomansian dan bertemu dengan King Haoran. King Haoran yang berada di aula pada saat ini terkejut dengan kedatangan Xiaoyan. Tetapi King Haoran juga pada saat ini merasa senang dan ia segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya bagaimana kabar dari Xiaoyan. Xiaoyan yang baru saja sampai tidak menjauh pertanyaan dari King Haoran dan malah balik bertanya. Xiaoyan bertanya apakah kabar yang diterima oleh Xiaoyan mengenai Pilpeles adalah sebuah kebenaran? Menanggapi hal tersebut King Haoran pun tersenyum dan meminta Xiaoyan untuk jangan khawatir. Yang terbaik pada saat ini adalah Xiaoyan menenangkan diri terlebih dahulu dan menyesap teh bersama-sama dengan King Haoran. Xiaoyan yang pada saat ini tegang sedikit bingung dengan sikap yang ditampilkan oleh King Haoran. Bukankah mereka pada saat ini menghadapi bahaya yang sebentar lagi akan tiba? Tetapi Xiaoyan tidak mengerti mengapa King Haoran pada saat ini benar-benar terlihat tenang. Xiaoyan pada akhirnya memiliki sedikit keyakinan dengan apa yang ditampilkan oleh King Haoran dan Xiaoyan memutuskan untuk duduk. Bersamaan dengan Xiaoyan yang baru saja duduk tiba-tiba langkah kaki seketika terdengar. Sosok anggun segera masuk ke aula dan Xiaoyan segera menoleh untuk menatap ke arah Zenny. Zenny dengan cemas pada saat ini segera menyapa Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini bisa melihat kekhawatiran yang terlintas di wajah cantik Zenny. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah King Haoran dan bertanya bagaimana situasi dari Xiaomin Shen pada saat ini. Menyadari hal tersebut King Haoran yang baru saja menyesap teh masih tersenyum dan meletakkan cangkir teh di atas meja. King Haoran sedikit menghentakkan cangkir teh ini di atas meja dan segera menatap sambil tersenyum ke arah Xiaoyan. Ia pun bertanya kepada Xiaoyan bagaimanakah menurut Xiaoyan jika cangkir dari batu giyok ini berhantaman dengan meja. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang ditanyakan oleh King Haoran ini. Tetapi Xiaoyan dengan kecerdasannya segera menyadari apa yang dimaksud oleh King Haoran. Xiaoyan pun segera menjawab tentu saja cangkir teh ini akan hancur jika diadu dengan meja. Tetapi meskipun begitu meja juga akan menderita banyak goresan akibat benturan dengan gelas batu giyok. Menanggapi hal tersebut King Haoran pun mengangguk. Ia pun lanjut berkata bagaimana jika di dalam cangkir ini ada teh yang sangat enak. Mendengar perkataan dari King Haoran Xiaoyan pun kembali menyadari sesuatu. Xiaoyan menyadari maksud King Haoran dengan cangkir teh ini yang merupakan perumpamaan dari Xiaomansian. Sementara teh berkualitas yang berada di dalam cangkir ini dimaksudkan atas orang-orang yang berada di dalam Xiaomansian. Tentu saja meja besar yang berhantaman dengan cangkir teh ini diumpamakan sebagai pil-pilis yang memiliki kekuatan besar. Namun jika ini permasalahannya bukankah maksud dari King Haoran ini berarti Xiaomansian masih memiliki peluang kemenangan. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada King Haoran apakah yang dimaksud oleh kakak King Haoran adalah Xiaomansian masih memiliki kemungkinan untuk menang. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa itu adalah maksudnya. King Haoran pun lanjut menjelaskan bagaimanapun orang-orang di dalam Xiaomansian ini bukanlah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir mengenai pertempuran yang akan segera terjadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh King Haoran ini tentu saja kegelisahan Xiaoyan sedikit meredak. Tetapi Xiaoyan bukanlah orang yang tidak mengetahui fakta yang ada di lapangan. Meskipun kekuatan dari Xiaomansian pada saat ini telah sedikit meningkat tetapi mereka benar-benar tidak bisa berhadapan langsung dengan pil-peles. Pada saat ini pil-peles benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar. Sementara di sisi Xiaoyan pada saat ini hanya ada Xiaomansian yang bekerja sama dengan klan iblis darah. Baik ras monster keluarga Warcraft maupun ras manusia pada saat ini belum menyatakan keberpihakannya. Mernah dari sikap ambigu dari para ras ini Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan berpikir. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera menyadari rekan-rekannya yang pada saat ini dalam proses penyembuhan. Xiaoyan akhirnya segera menoleh ke arah Zeni dan segera bertanya bagaimana kabar dari rekan-rekan Xiaoyan. Zeni pun mengelah nafas dan tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan situasinya kepada Xiaoyan. Zeni berkata berkat bantuan dari klan Yao pada saat ini anggota Xiaoyan benar-benar telah pulih. Bukan hanya mereka pada saat ini telah pulih bahkan mereka benar-benar memiliki tanda-tanda untuk menerobos. Semua ini berkat bantuan dari klan Yao dan Zeni benar-benar tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada klan Yao. Mendengar hal tersebut Xiaoyan benar-benar tersandung. Xiaoyan mengelah nafas dan perasaan esmosi benar-benar memenuhi hatinya setelah menyadari apa yang dilakukan oleh klan Yao. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa setelah perang ini mereka benar-benar harus memberikan hadiah yang tak tertandingi untuk klan Yao. Menanggapi hal tersebut, King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa klan Yao benar-benar akan mendapatkan hadiah yang bahkan mereka belum pernah bayangkan. Xiaoyan seketika menoleh ke arah King Haoran dan bertanya-tanya hadiah apakah yang dimaksud oleh King Haoran. Sementara itu King Haoran pada saat ini hanya tersenyum menghadapi tatapan bingung Xiaoyan. Tentu saja King Haoran pada saat ini telah menyadari semua rencana ini. King Haoran menyadari akan ada banyak pihak yang terlibat yang bergabung dengan Xiaoyan Mention maka ia pada saat ini benar-benar bisa bersikap tenang. King Haoran juga menyadari setelah pertempuran ini dan jatuhnya Pil Peles. Tentu saja klan Yao adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menggantikan keberadaan dari Pil Peles. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera pulih dari kebingungannya dan segera menyadari sesuatu. Pada akhirnya Xiaoyan kembali dengan tergesa-gesa bertanya kepada King Haoran. Xiaoyan bertanya mengapa Pil Peles tiba-tiba dengan tergesa-gesa memutuskan untuk berperan dengan Xiaomansian. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini King Haoran pun sedikit terkejut. Tetapi King Haoran pada saat ini segera menjawab bahwa Xiaoyan telah membunuh putra dan daceng yang bernama Danian. Selain itu bukan hanya Danian yang dibunuh oleh Xiaoyan melainkan putra dan daceng yang lainnya. Oleh karena itu bagaimana mungkin Dan Daceng tidak kebakaran jenggot dan memutuskan untuk menghabisi Xiaoyan? Mendengar penjelasan dari King Haoran ini Xiaoyan benar-benar terjekut. Xiaoyan tanpa sadar segera bertanya apakah Danian pada saat ini benar-benar telah meninggal? Apakah Danian telah membeku sampai mati di pegunungan es? Xiaoyan benar-benar tidak menyangka setelah Xiaoyan meninggalkan Danian di pegunungan es ia benar-benar akan mati. Sementara itu King Haoran pada saat ini benar-benar semakin terjekut. Ia dengan refleks bertanya apakah Danian pada saat ini tidak dibunuh oleh Xiaoyan. Melihat tampilan dari Xiaoyan yang tidak bercanda King Haoran pada saat ini benar-benar keheranan. Sementara itu Xiaoyan segera menjawab bahwa Xiaoyan tidak membunuh Danian. Danian memang terluka parah saat Xiaoyan pergi tetapi ia benar-benar tidak akan mungkin mati setelah ditinggalkan. Mendengar jawaban dari Xiaoyan ini King Haoran pun menghola nafas dan menggelengkan kelapanya. Ia lanjut berkata bahwa ia telah mendengar berita bahwa Danian telah dibakar sampai mati oleh api surgawi. Mungkinkah ada orang lain lagi yang memiliki api surgawi pada saat itu dan berhasil membunuh Danian? King Haoran pada saat ini merasa bahwa permasalahan ini benar-benar tidaklah sederhana. King Haoran pun bergumam sepertinya ada orang yang tidak tahan terhadap pil-pilis dan benar-benar ingin memicu peperangan. Menanggapi hal tersebut Ali Xiaoyan pun seketika bergerut dan Xiaoyan segera bertanya siapakah orang yang ada di tengah-tengah permasalahan ini. Xiaoyan memikirkan siapakah orang yang berpotensi untuk melakukan hal seperti ini. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki gambaran. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa pertempuran pada saat ini benar-benar akan semakin dekat. Bersamaan dengan itu Xiaoyan yakin perlahan-lahan orang yang melakukan hal ini akan segera terungkap. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa sepertinya orang yang melakukan hal ini benar-benar tidak tahan terhadap pil-pilis. Oleh karena itu bukankah jika pertempuran ini berlangsung orang itu akan berada di pihak Xiaoyan. Xiaoyan pun menekan pemikiran ini di benaknya karena Xiaoyan menyadari yang terpenting pada saat ini adalah peningkatan kekuatannya. Di dalam pertempuran ini tentu saja Xiaoyan benar-benar harus menjadi semakin kuat. Xiaoyan berniat untuk segera menerobos ke bintang 8 Dodi sebelum pertempuran datang. Dengan begitu maka dapat dikatakan jika Xiaoyan menembus ke bintang 8 Dodi. Xiaoyan akan segera masuk ke dalam jajaran orang kuat yang berada di benua Dodi. Selain itu dengan kesuksesan Xiaoyan tentu saja akan segera membangkitkan moral dari para prajurit Xiaomansian. Terlebih lagi sesuai apa yang dikatakan oleh Zenny bahwa anggotanya juga pada saat ini akan menerobos. Dengan begitu maka kekuatan dari Xiaomansian benar-benar akan segera meningkat. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bingung cara apakah yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya secara instan. Memikirkan hal ini Xiaoyan benar-benar kepusingan dan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk mundur. Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada King Haoran bahwa ia akan mundur dan bersiap untuk pertempuran. Pertempuran besar ini benar-benar sudah dekat oleh karena itu Xiaoyan juga harus bergegas. Setelah berbicara Xiaoyan pun segera berdiri dan berbincang-bincang kepada Zenny. Xiaoyan memberikan instruksi dan pengaturan kepada Zenny sebelum akhirnya sosok Xiaoyan segera pergi. Berita tentang kembalinya Xiaoyan ke Xiaomansian dengan cepat menyebar di seluruh Xiaomansian. Dengan begitu moral dari para prajurit juga pada saat ini benar-benar semakin meningkat. Sementara itu Xiaoyan benar-benar tidak memiliki waktu untuk memperhatikan hal sepele semacam ini. Xiaoyan pada saat ini sudah berada di kamarnya dan duduk bersilah. Xiaoyan memikirkan caranya bagaimana untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan cepat. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar membutuhkan tiga keajaiban. Tetapi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki waktu untuk mencari tiga keajaiban aneh di dunia ini. Hal itu tentu saja akan memakan waktu yang panjang dengan perjalanan yang jauh. Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini sendirian dan anggota Xiaoyan benar-benar sedang bersiap untuk penerobosan. Sambil memikirkan hal ini token giyok hijau tua segera muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan kata hantu yang terukir dengan jelas pada token giyok berwarna hijau ini. Xiaoyan teringat bahwa token ini berasal dari rumah hantu sebelumnya. Xiaoyan bergumam jika seperti yang diharapkan seharusnya ada tiga hal aneh yang berada di rumah hantu tersebut. Tetapi Xiaoyan segera menyadari bahwa hal ini benar-benar sangat merepotkan. Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah token giyok berwarna hijau sambil memikirkan semua ini. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir mungkinkah ada ruang rahasia yang terdapat di dalam batu giyok ini. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini harus menuangkan doki untuk mengetahui rahasia yang terkandung di dalam batu giyok ini. Xiaoyan benar-benar harus mencoba dan mencari tahu apakah isi yang terkandung di dalam batu giyok ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menarik nafas dan menuangkan doki ke giyok tersebut. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengaktifkan batu giyok tersebut dan kekuatan Xiaoyan seolah-olah telah diblokir. Xiaoyan pun bertanya-tanya mengapa benda ini tidak bisa diintegrasikan dengan doki. Mungkinkah kekuatan Xiaoyan pada saat ini tidak cukup kuat untuk mengaktifkan leon tim giyok ini? Ataukah Xiaoyan pada saat ini harus mencobanya dengan kekuatan spiritual? Xiaoyan pun segera mengalirkan kekuatan spiritual tetapi pada saat ini hasil yang didapatkan oleh Xiaoyan masih tetap sama. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini seolah-olah telah diblokir dan tidak bisa menembus leon tim batu giyok. Xiaoyan hanya bisa duduk terdiam di kamar dan mempelajari leon tim batu giyok rumah hantu di tangannya. Setelah merenung sejenak Xiaoyan benar-benar tidak bisa melihat isi dari leon tim batu giyok ini. Xiaoyan bergumam sungguh sangat sial apakah benar kekuatan Xiaoyan masih tidak bisa menyekiliki deki leon tim giyok ini? Harapan yang sebelumnya Xiaoyan tumpukan pada leon tim batu giyok ini pada saat ini seolah-olah benar-benar hancur. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar hanya bisa memanfaatkan tiga keajaiban benda aneh. Xiaoyan pun menghela nafas dan berusaha untuk legowo. Setelah itu Xiaoyan bergumam mungkin ini bukan waktunya bagi Xiaoyan untuk menembus ke bintang delapan dodi. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya di tengah-tengah penyesalan ini. Bersamaan dengan itu suara Zhan Lao yang tampak serius pun segera terdengar di telinga Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa leon tim batu giyok ini tidaklah sederhana. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tertegun sejenak dan menatap ke arah leon tim batu giyok rumah hantu di tangannya. Xiaoyan berpikir bahkan Zhan Lao pada saat ini mengatakan sesuatu yang tidak sederhana. Sangat jarang bagi Xiaoyan mendengar Zhan Lao mengungkapkan hal tersebut terhadap suatu benda. Jika begitu permasalahannya bukankah semakin besar keberuntungan yang ada di balik leon tim batu giyok ini? Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada Zhan Lao apakah ia memiliki cara untuk membuka leon tim batu giyok ini? Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pun merenung sejenak sebelum akhirnya ia segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa ia pernah melihat leon tim giyok ini sebelumnya. Benda ini pasti bukan berasal dari dunia ini. Zhan Lao belum pernah memperhatikan benda ini sebelumnya. Belumnya, benda ini benar-benar tidak terlalu mencolok dan bahkan tidak memiliki fluktuasi sedikitpun. Jika Xiaoyan ingin membuka benda ini, Zhan Lao khawatir maka tidak akan ada sebuah harapan. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan jangan berpikir untuk membuka benda ini. Jika Xiaoyan masih nekat, mungkin Xiaoyan benar-benar akan terbunuh oleh benda ini. Suara Zhan Lao yang sangat serius pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan semakin tertegun. Tangan Xiaoyan yang memegang leon tim giyok ini pun tiba-tiba bergetar dengan ekspresi keterkejutan yang muncul di wajah Xiaoyan. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera kembali menjelaskan kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata izinkan ia memberitahu Xiaoyan secara singkat mengenai sesuatu. Xiaoyan tentu menyadari bahwa ada Doi Mortal di atas Dodi dan ada alam lain yang lebih kuat di atas Benua Dodi. Selain dari Benua Dodi ada banyak alam tetapi secara umum itu dibagi menjadi tiga jenis alam. Alam ini terbagi menjadi alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Pada saat ini Benua Doki dan Benua Dodi hanya bisa dianggap sebagai alam bawah. Selain itu hal yang menakutkan mengenai leon tim giyok di tangan Xiaoyan ini adalah bahwa itu bukan milik dari ketiga jenis alam yang baru saja Zhan Lao sebutkan. Tidak ada yang tahu di mana mereka berasal dan tidak ada yang tahu kapan mereka muncul. Tetapi meskipun begitu mungkin takdir dari leon tim giyok ini berada di tangan Xiaoyan. Meskipun begitu pada saat ini Zhan Lao juga benar-benar tidak tahu bagaimana cara memicu leon tim tersebut. Zhan Lao juga benar-benar tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh leon tim giyok tersebut. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Zhan Lao ini Xiaoyan benar-benar tercengang. Xiaoyan tidak menyangka bahwa pada saat ini keberadaan Xiaoyan masih berada di alam paling bawah. Terima kasih. Terima kasih.